Halo semuanya, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channelnya saya teman-teman Kali ini saya mau share lagi tentang masakan-masakan rumahan yang enak, simple, sederhana dan tentunya hemat ya Ini saya udah mempersiapkan air, kemudian airnya saya tambahkan setengah sendok teh garam Soda kue sedikit dan minyak goreng sedikit Ini kita tunggu airnya sampai benar-benar mendidih ya Kemudian saya punya daun singkong Daun singkong ini saya petik sendiri di samping rumah ya, tanaman saya sendiri ya teman-teman Nah ini daun singkongnya beda sama yang kita beli di pasar Kalau kita beli di pasar itu daunnya agak lebar, kalau ini daunnya itu agak runcing Kalau bahasa kampung kami ini daun singkong tanggai ya teman-teman Karena dia agak runcing, agak panjang seperti ini Dan ini singkongnya itu enggak dimakan Ini dimakan khusus untuk sayurnya aja atau daunnya aja ya Nah ini udah selesai semuanya saya petik Kemudian ini akan saya cuci bersih ya teman-teman Ini akan saya cuci di air yang mengalir seperti ini Terima kasih telah menonton Ini airnya udah mendidih, selanjutnya kita masukkan daun singkong atau daun ubi yang udah dicuci bersih tadi ya Ini sambil kita tekan-tekan dan kita balik ya Supaya daun singkong atau ubinya ini semuanya terendam sama air rebusannya Nah ini akan saya rebus sampai empuk ya teman-teman Ini singkongnya udah empuk Jangan lupa kita cek Caranya kita tekan bagian ada yang tangkainya ya Kalau tangkainya udah lembut sekarang kita angkat Ini enggak saya bilas ya teman-teman Ini cukup kita kiriskan aja seperti ini Kemudian ini saya punya tempe Tempenya ini akan saya potong atau bagi menjadi 4 bagian Kemudian akan saya iris lagi menjadi 3 bagian ya Saya akan bikin tempe crispy ya teman-teman Dan saya juga pernah share sebelumnya untuk cara dan bumbunya ya Kemudian ini saya punya batang dari lengkuas atau laos ya Yang bagian mudanya ya teman-teman Kalau bahasa kami ini umbutnya Nah sekarang akan saya kelupasin seperti ini ya Menggunakan pisau atau bisa kita gunakan tangan seperti ini Ini akan saya ambil bagian tengah-tengahnya atau umbutnya Jika teman-teman enggak punya tanaman lengkuas atau laos Bisa gunakan sebagai penggantinya Isi laosnya ya Yang bagian yang masih mudanya ya teman-teman Yang lebih enak ya Nah ini bagian dalamnya seperti ini ya Selanjutnya ini saya punya ikan asin benggol Ini ikan asinnya akan saya bersihkan Kemudian nanti akan saya cuci ya teman-teman Kemudian saya akan mempersiapkan adonan untuk tempe crispy-nya Ini saya punya tepung tapioca Satu sendok makan Kemudian saya masukkan tepung terigu Empat sendok makan ya Kemudian saya tambahkan satu sendok terigu di jamur Setelah sendok teh garam Atau disesuaikan aja untuk jumlah garamnya ya Kemudian setengah sendok teh lada bubuk Selanjutnya ini saya tambahkan Air sekitar 150 ml secara bertahap Ini kita aduk-aduk Sampai semua bahan dan airnya tercampur rata Nah ini sudah selesai Selanjutnya kita masukkan tempenya Ini kita aduk-aduk Supaya tempenya tercampur rata sama adonannya ya Sekarang kita sisihkan Selanjutnya saya akan mempersiapkan bumbu untuk sayurnya ya teman-teman Ini bumbunya akan saya iris-iris semuanya Ini terdiri dari 4 siung bawang merah Kemudian 2 siung bawang putih Cabai merah dan cabai rawit merah secukupnya aja Sesuai selera teman-teman semuanya Kemudian tadi ada umbut atau bagian batang lengkuas yang muda 3 buah atau 3 batang ya Sudah saya potong-potong Dan saya juga menambahkan ikan teri medan atau ikan teri nasi ya Secukupnya sesuai selera teman-teman Selanjutnya ini saya akan mempersiapkan bumbu untuk ikan asinnya Ini bumbunya terdiri dari 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih Kemudian cabainya saya gunakan 3 macam Ada cabai rawit merah Kemudian cabai keriting dan cabai hijau Sesuai selera teman-teman semuanya ya untuk jumlahnya Kemudian saya gunakan 2 lembar daun jeruk 1 buah tomat hijau dan 1 buah tomat merah Semuanya saya iris-iris ya teman-teman Saya selagi daun jeruknya Nah ini sudah selesai Selanjutnya ini daun singkong yang sudah ditiriskan tadi Ini tanpa saya bilas ya teman-teman Dan tanpa saya peras juga Cukup saya tiriskan Ini akan saya iris-iris seperti ini ya Supaya tidak terlalu panjang Selanjutnya ini saya sudah mempersiapkan minyak secukupnya Sekarang kita tumis atau kita goreng Ikan seri nasinya terlebih dahulu Sampai setengah garing ya Nah ini sudah setengah garing Selanjutnya saya masukkan bawang merah dan bawang putihnya Kita tumis kembali sampai harum dan agak matang ya Agak warnanya kecoklatan ya teman-teman Nah ini sudah cukup Selanjutnya saya masukkan cabai dan lengkuasnya Umbut lengkuasnya ya teman-teman Kita tumis kembali sampai semuanya layu Nah ini sudah cukup Sekarang kita masukkan daun singkong atau daun ubinya Kita aduk-aduk Supaya bumbu yang bagian bawahnya tidak gosong ya Gunakan api yang kecil saja Selanjutnya ini saya akan menambahkan Sekitar 1 sendok teh saos siram Ini saos siram saya sudah mau habis ya Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh Sedikit garam dan sedikit gula pasir Ini kita aduk-aduk Selanjutnya ini saya akan menambahkan air Ini airnya secukupnya saja ya Supaya bumbunya itu matang dan meresap ke sayurnya Ini kita masak tidak usah terlalu lama-lama ya Karena tadi sudah direbus ya teman-teman Sekarang kita tutup Nah sekarang daun singkongnya sudah matang Jangan lupa koreksi rasa Kalau rasanya sudah pas Sekarang kita matikan kompornya Selanjutnya ini saya sudah panaskan minyak secukupnya Kita goreng tempe crispynya satu persatu ya Nah ini kita goreng sampai warnanya keemasan atau kecoklatan ya Nah ini sudah matang Sekarang kita angkat dan tiriskan ya Selanjutnya ini di minyak yang sama Saya akan goreng isan asinnya Ini kita goreng isan asinnya Nah ini sudah matang ya Sekarang saya angkat dan tiriskan Ikan asinnya tidak terlalu garing saya goreng ya Selanjutnya ini minyaknya sudah saya kurangkan Kita tumis terlebih dahulu Bawang putih dan bawang merahnya Sampai harun Nah selanjutnya ini saya akan masukkan semuanya Bumbu yang ada dikirim ini tadi ya teman-teman Ada tomat, ada cabai, dan daun jeruk ya Ini kita tumis kembali Sampai agak lagi ya Kemudian ini saya akan tambahkan sekitar Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu jamur Dan sedikit garam ya Ini garamnya tidak saya kasih terlalu banyak-banyak Karena dari kaldu jamur Kemudian saus siram ini Juga asin ya Tadi saus siramnya saya tambahkan sekitar Satu sendok teh Kemudian dua sendok masam kecok manis ya Ini kita aduk-aduk Nanti kita koreksi rasa aja ya Kalau kurang asin bisa ditambahkan Nah ini udah lagi bumbunya Sekarang saya masukkan Isan asinnya Jangan lupa koreksi rasa Kalau rasanya udah pas Sekarang Kita matikan kompornya Ikan asinnya udah siap kita sajikan Oke teman-teman Ini dia Masakan saya hari ini udah selesai Masak simple Tiga menu ala kampung ya Ini ada Tumis Daun cingkong Ongseng ikan asin Dan tempe crispy Selamat mencoba Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman semuanya Sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax